Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo-bolo ngoprek ya dimanapun anda berada ini kita sudah melakukan pemasangan ring piston ya jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pemasangan ring piston jadi ring piston tuh kan ada tiga ya yang paling atas ini ring kompresi nomor satu tengah ini ring kompresi nomor dua dan yang terakhir ini adalah ring oli ya Nah ini masanya ini yang pertama ring oli ring oli ini sambungannya harus 180 derajat ya kalau ini sambungan disini ini sambungan springnya harus disini jadi baliknya gitu ya ini ring oli kemudian ring kompresi nomor dua itu ada tandanya 2N ya 2N ini harus di atas jadi jangan sampai terbalik 2N harus di atas kemudian yang kompresi nomor satu ini enggak ada tandanya bentuknya sama atas bawah jadi bolak-balik dia sama kalau balik dia sama ya ini kita pakai ori ya untuk ring pistonnya nah terus nanti masangnya ini jangan sampai kebalik nah ini titiknya ini titiknya ini harus ke arah depan ya atau ke arah piston satu nah ini ini titiknya ini harus searah piston satu terus pemasangan ringnya nanti seperti ini jadi ring piston nomor satunya disini terus nomor duanya ini 180 ya atau 120 juga enggak papa jadi disini Hai nah ini nomor dua Hai nah ini nomor dua Hai nomor tiganya ini di sini atau ring olinya itu nanti disini Hai nah disini Hai di sini sorry sorry nih nah disini terus 180 disini ring olinya disini nah itu adalah rekomendasi dari pabrikan ya dari Toyotanya rekomendasinya seperti itu ini kebetulan yang tiga sudah terpasang tinggal satu ini ya ini harus kita lepas dulu ini jangan lupa jangan lupa piring capnya atau metal jalannya juga ini kita ganti ya kalau diganti jangan lupa pemasangannya ini ada lubang disini ada lubang ya lubangnya ini harus tembus nah ini lubangnya ini harus tembus ya baru nanti kita pasang oke ya eh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya abone olah